Jam 10 sampai jam 11, insya Allah virus-virus yang ada di dalam tubuh kita hari ini bisa mati karena kena sinar matahari. Tidak mengurangi rasa hormat, ini sudah diingatkan dengan Pak Almu Jani, tidak boleh lebih dari 5 menit. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Pringsewu, yang saya hormati Bapak Dr. Angges F. Iksiman, anggota DPRD Provinsi Lampung, kabak persidangan beserta pendamping, Bapak Samad dan Bapak Kepala Pekon, Bapak Babin. Tadi sudah disampaikan dengan Pak Handoyo bahayanya tentang narkoba. Pasti dalam benak Bapak-Bapak bertanya, apa hubungannya saat COVID, kok yang disosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019. Ini ada kaitannya, ketika pemakai narkoba, tadi ditanya Pak Ado ya ciri-cirinya seperti apa? Ketika orang memakai narkoba, kondisi tubuh orang tersebut lemah. Ketika lemah, yang namanya Mbak Corona, cepat masuk. Ini dikasih waktu 5 menit, suruh kita bahas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019, yang ada 11 bang dan 36 masalah, kan nggak mungkin. Hei Pak D? Hei. Ini diisi dalam peraturan daerah ini, intinya, yang pertama, ini di pasal kedua, ini ada yang namanya antisipasi dini terhadap narkoba. Antisipasinya itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Handoyo. Ketika anak kita diam, ketika anak kita diam di dalam kamar, ada sesuatu yang dipegang, dipanggil, tidak jawab, dilihat. Kalau ditanya lagi dengan Pak Handoyo, boleh nggak kita kenal dengan narkoba? Boleh. Kita boleh kenal dan boleh tahu, jangan sampai salah. Tidak boleh menitipi. Kalau menitipi, jangan. Cukup tahu. Karena apa? Sekarang untuk mendapatkan itu katanya gampang. Katanya, karena belum pernah ya, ini katanya. Dan jangan juga sampai salah apalagi, Ibu-Ibu. Nggak tahu mana daun ganja dengan daun? Singkong. Nah, singkong. Iya kan? Apakah daun ganja ini enak? Enak. Nah, enak katanya. Nah, ini bahaya. Nggak taunya, Ibu, itu yang ditanam di depan rumah apa? Daun singkong, Pak. Daun singkong yang baru. Kan ada daun singkong yang baru yang mirip dengan? Ganja. Nah. Nggak taunya karena tidak ketahuan kita, bukan daun singkong yang ditanam, tetapi daun? Nah, jadi ini kita perlu tahu, itu untuk mengantisipasi si, ini, supaya narkoba itu tidak masuk dalam lingkungan keluarga kita. Karena yang bisa menyelamatkan anak-anak bangsa ini siapa? Ya, dari hal yang terkecil, yaitu lingkup keluarga. Terus lingkup yang agak luas sedikit, yaitu lingkungan. Setelah lingkungan, agak luas lagi ke pendidikan. Nah, jadi di dalam peraturan daerah itu diatur semua. Bagaimana keluarga dengan lingkungan, bagaimana keluarga dengan pendidikan, dan bagaimana keluarga dengan keluarga. Ini karena risiko agak tinggi untuk narkoba, kita harus memperhatikan ekstra terhadap anak-anak remaja. Karena mereka dengan mudah akan bisa mendapatkan gol tunjukkan narkoba, tetapi semua yang sedikit. Kita perhatikan anak kita amatnya sekarang, apa namanya obat yang untuk anti-mabok itu kalau naik kendaraan. Nah, anti-mob bisa dioplos dengan yang lain. Ternyata di situ juga ada kadarnya yang membuat anak kita ketergan. Nah, ini juga kita perlu tahu. Nah, di situ cukup jelas diatur bagaimana mengantisipasi, bagaimana pencegahan, bagaimana lingkungan. Karena kalau kita bahas, ini kayaknya nggak selesai. Kalau misalnya nanti dalam peraturan daerah ini perlu ada, misalnya ada diskusi atau pertanyaan, boleh nanti kami meninggalkan nomor telepon kami, telepon langsung. Boleh WA juga, boleh terkait dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019. Ini berkaitan erat dengan COVID saat ini. Di situ diatur. Pola makan di dalam peraturan daerah itu ada. Kita harus makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat sekarang nggak perlu kita mau makan lagi, mau makan ayam. Di lingkungan kita ini banyak membuat tubuh kita menjadi sehat. Kalau dulu mbah kita sering benih daun bayam, daun lom, ya kan? Daun kelor, mungkin kalau sekarang sudah mulai naik daun lagi tuh, daun-daun ini. Karena apa? Di dalam makanan itu terdapat antioksidan yang tinggi. Nah ini ada kaitannya lagi bu dengan narkoba? Iya. Sekarang kita pakai, apa namanya? Masker. Kemana pun pakai masker. Kalau kata Pak Wakil, kalau dulu melihat orang pakai masker hanya di rumah sakit. Kalau sekarang kita keluar rumah wajib pakai masker. Biar apa? Biar percepatan pembunuhan virus corona tidak segera atau tidak cepat menyebar. Tadi kata Pak Siman, insya Allah tanggal 15 tawal virus ini akan hilang. Amin. Siapa yang membuat virus ini bisa hilang? Kita sendiri. Kita sendiri. Kenapa? Virus ini menular dengan cara misalnya ada OTG orang tanpa gejala. Kita kan nggak tahu orang itu kena atau tidak, tapi beliau dari zona merah. Pulang ke Banyu Oret, keliling. Main ke tempat si A, si B, si C. Padahal orang itu OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang itu bisa menularkan virus. Nah, ini wajib suruh tinggal di rumah. Kayaknya kalau di Banyurip nggak ada. Terus yang selanjutnya ada yang namanya ODP. Orang dalam pengawasan atau pemantauan. Itu orang itu sakit pernah bertemu orang dari zona merah. Nggak boleh keluar. Ditahan, suruh di dalam rumah selama 14 hari. Ada lagi? Satu lagi? O-P-D-P. Pasien dalam pengawasan. Kalau itu sudah biasanya langsung diisok. Lasi seperti kemarin yang dari giri tunggal, alhamdulillah sudah sehat. Jadi yang bisa membunuh virus itu untuk pergi dari Indonesia. Karena virus ini bukan hanya di Banyu Oret, bukan hanya di Indonesia, tapi mendunginya. Yang bisa bunuh ya kita sendiri. Nah, terus kalau masker, ini juga perlu dijaga kesehatannya. Kalau masker yang saya pakai, ini sekali buang. Kalau yang bapak dan ibu pakai, ini boleh berkali-kali tapi dengan satu syarat. Ketika pulang dari sini, nanti masker ini disirap dengan air panas, dicuci langsung dijemur, kena sinar mata hari. Jangan dicuci, dijemur tidak kena sinar mata hari. Karena apa? Di tempat yang lembab, virus apapun dia akan disukai. Ketika kita pergi dari luar, dari manapun kita, kita satu wajib. Buka sandal atau sepatu baru masuk dalam rumah, langsung cuci tangan. Pakai yang ini salin atau dikukai, nggak usah dipakai lagi. Nah, jadi itulah ada beberapa tips, sudah diingatkan dengan pembawa acara, waktu sudah habis. Bagaimana pencegahan agar virus ini tidak menyebar, dan bagaimana caranya agar anak kita terhindar dari narkoba. Saya beserta tim serombongan, ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenang, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.